Gelandang naturalisasi Mark Klok resmi bergabung dengan Persib Bandung setelah meninggalkan Persija Jakarta pada tanggal 23 Juni lalu. Pengumuman perekrutan Klok oleh Persib diungkap tim asal Jawa Barat itu melalui akun media sosial Twitter dan Instagram resmi klub. Klok memutuskan untuk bergabung dengan Persib, yang notabene rival Persija di sepak bola Indonesia setelah meninggalkan Persija pada tanggal 23 Juni lalu. Rumor Klok bergabung dengan Persib sudah muncul beberapa hari setelah pemain berdarah Belanda itu meninggalkan Persija. Namun, pihak Persib melalui Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, PBB Teddy Cahyono sempat menyatakan pihaknya belum tertarik merekrut Klok. Klok merupakan salah satu pemain naturalisasi Indonesia. Gelandang 28 tahun itu sempat masuk daftar panggil Sintai Yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab, namun kemudian dicoret. Pengumuman perekrutan Klok dilakukan Persib satu hari setelah Liga 1 2021 resmi ditunda. Persib menjadi klub ketiga yang diperkuat Klok selama berkarir di Indonesia setelah PSM Makassar dan Persija Jakarta. Klok juga kembali dilatih Robert Rene Alberts setelah sempat ditangani pelatih asal Belanda itu di PSM. Mark Klok penuh percaya diri bisa mempersembahkan gelar untuk Persib Bandung di musim ini. Menurutnya, Maung Bandung punya modal bagus mendapatkannya. Komposisi pemain yang mumpuni pada setiap lini menjadi satu di antara modal Persib untuk menjadi juara. Keadaan tersebut yang membuat Klok yakin menatap musim ini. Saya rasa dengan situasi tim Persib sekarang, dengan tim, dengan teman, dan organisasi, disini punya peluang yang terbaik untuk ambil juara dan ya kenapa pilih Persib karena klub besar. Organisasi baik, pemain bagus, dan supporter juga terbaik, kata Klok. Selain itu, Klok mengomentari hujatan yang diterimanya selepas gabung Persib. Ia tidak ambil pusing karena hal tersebut sudah lumrah terjadi di dunia sepak bola. Segelintir supporter Persija Jakarta tidak terima Klok pindah ke Persib. Mengingat, pasukan Robert Rene Alberts tersebut merupakan rival dari Macan Kemayoran. Persib memberikan kontrak selama empat tahun kepada Klok. Diharapkan kehadiran XPSM Makassar tersebut menambah kekuatan lini tengah klub kesayangan Bobo Toh dalam mengarungi musim ini. Selalu ada rasa begitu di sepak bola. Bukan di Indonesia saja, tapi di dunia. Kita punya profesi dan kita harus pikir kita punya tim dan diri sendiri juga yang terbaik, ujarnya. Kalau ada orang yang tidak suka, oke begitu. Tapi kalau ada orang yang pikir mereka suka, saya pikir untuk hal yang positif, ia menambahkan. Saat ini diperintahkan berlatih mandiri dari kediaman masing-masing. Keputusan tersebut diambil karena penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, darurat di Jawa dan Bali yang dimulai 3 sampai 20 Juli tahun 2021. Tim pelatih memberikan program latihan yang wajib dijalankan setiap pemain. Supardi Nasir dan kawan-kawan wajib menyetorkan video saat berlatih di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!